Terima kasih pemirsa, namun masih dalam IDX Market Top Pening. Dan sebelum kita berbincang dengan analis pada pagi hari ini, kami akan hadirkan informasi sentimen dari dalam negeri yang kami rangkum dalam Top Headline. Di mana pemirsa Top Headline kali ini adalah pemerintah kembali memperpanjang diskon tagian listrik hingga bulan Juni 2021 yang ditujukan bagi golongan industri, bisnis, dan sosial. Pemerintah juga siapkan anggaran sebesar 1,27 triliun rupiah selama periode tersebut. Pemerintah kembali memperpanjang kebijakan diskon tagihan listrik hingga bulan Juni 2021 yang ditujukan bagi golongan industri, bisnis, dan sosial dengan daya 220 hingga 1.300 volt ampere. Kebijakan subsidi listrik merupakan bagian dari program pemulihan ekonomi nasional PEN 2021 yang berlaku selama 6 bulan hingga Juni 2021. Adapun skema diskon tagihan listrik dibagi menjadi 2, subsidi listrik sebesar 100 persen di bulan Januari hingga Maret 2021. Kedua, subsidi listrik sebesar 50 persen di bulan April hingga Juni 2021. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isar Rahmatawarta memperkirakan kebutuhan anggaran untuk stimulus tagihan listrik sebesar 1,27 triliun rupiah selama 6 bulan tersebut. Angka tersebut hampir sama dengan program pembebasan rekening minimum tahun 2020 sebesar 1,67 triliun rupiah yang terbukti efektif dan terserap 100 persen dari pagu yang dianggarkan. Sementara itu, kinerja industri pengolahan Indonesia melesat di bulan Maret 2021. IHS Markit mencatat Purchasing Managers Index atau PMI Manufaktur Indonesia sebesar 53,2 atau naik dari 50,9 di Februari 2021. Bahkan, data PMI Manufaktur mencatat posisi tertinggi dalam 10 tahun terakhir atau sejak April 2011. Rekor perbaikan sektor manufaktur tersebut didorong oleh pertumbuhan permintaan baru dan produksi. Produksi tercatat naik selama 5 bulan berturut-turut seiring dengan kenaikan volume permintaan baru. Namun demikian, permintaan baru hanya kuat di domestik saja karena pandemi COVID-19 masih memberi tekanan terhadap bisnis ekspor. Dari berbagai sumber IDX Channel